Kisah si pedang terbang jelit 18 Melihat bahwa tujuh orang itu semua adalah musuh besar yang selalu mengejar-ngejar dan membasmi orang Bengkau Siapang Cuma lumah bahwa pertempuran mati-matian tak dapat dilakukan yang dia khawatirkan adalah putra dan putrinya Mereka belum selesai latihan, dan kalau mereka diganggu, bisa menimbulkan malapetaka bagi mereka dia memberi isarat kepada anak buahnya dan berseru Serbu, bunuh manusia sombong ini 15 orang tokoh Bengkau itu sudah menggerakkan senjata masing-masing, menyerang tujuh orang itu Teng Seng Gon yang sesungguhnya memegang peran penting, bahkan dia yang sesungguhnya memimpin dalam rombongan itu, berseru kepada Ciu Kang Hin Su Heng, serbu dua buah guha itu dia sendiri bersama Ciu Kang Hin lalu menggerakkan goloknya, menerjang para tokoh Bengkau yang menjaga di depan dua buah guha Teng Seng Gon menyerbu para penjaga di depan guha inti salju sedangkan Ciu Kang Hin menerjang mereka yang berjaga di depan guha yang dikurung api unggun yang besar dan panas Sementara itu, lima orang tokoh Siauling Pai, Butong Pai, Kong Tong Pai dan Hoat Kau sudah menggerakkan senjata mereka mengeroyok Sia Pang Cu Mei Li sendiri hanya berdiri terbelalak karena kagum dan bingung harus berbuat apa Kalau ia membantu Bengkau, berarti ia mencampuri urusan perkumpulan lain dan ayahnya tentu akan marah sekali kalau mendengar ini, dan berarti ia menanam bibit permusuhan dengan partai-partai besar seperti Siauling Pai, Butong Pai dan lain-lain Kalau diam saja, ia pun merasa tidak enak dan kasihan kepada Sia Pang Cu yang dikeroyok lima orang lihai Apalagi ketika ia meyatong senggun Biarpun ia merasa heran melihat pemuda itu, akan tetapi ia masih mengenalnya dengan baik Tidak mudah melupakan pemuda yang mendatangkan kesan mendalam di benaknya itulah Merasa heran meyiliat pemuda itu kini menggunakan sebatang golok yang lihai bukan main, tidak seperti dulu ketika ia pertama kali bertemu dengannya Ketika itu pemuda berpakaian serba putih itu menggunakan senjata suling Yang jelas biarpun kejam, pemuda itu adalah seorang pendekar, yang menentang kejahatan yang tanpa mengenal ampun telah membantai Tia Cilang Hekmo Raksasa kepala Hek Ikawe Ipang Perampok Lembah Wang Ho itu, berikut belasan anak buahnya Pemuda itu telah menyelamatkan sepasang pengantin baru tentu saja ia tidak tahu bahkan tidak pernah mimpi bahwa pengantin wanita telah diperkosa oleh senggun dan pengantin pria telah dilempar ke dalam jurang dan pengantin wanita kemudian membunuh diri ke dalam jurang pula Tidak enak kalau sekarang ia harus membantu bengkau mendentang pemuda pendekar itu Dengan bingung Mei Lini lihat betapa senggun dan kenghin membabati para anggauta bengkau itu seperti membabat rumput saja Padahal belasan orang itu adalah tokoh-tokoh tingkat dua dari bengkau, rata-rata telah memiliki tingkat kepandayan tinggi Sementara itu, si Ewan Chu yang dikeroyok lima orang itu pun mengambuk bagaikan harimau terluka Tangan kanannya berubah merah dan mengeluarkan sinar seperti api Kalau melancarkan pukulan, sedangkan tangan kirinya putih seperti salju Karena mempelajari dua macam ilmu yang mengandung tenaga sengkeng yang berlawanan ini, si Ewan Chu tidak memiliki tenaga yang sepenuhnya, tidak dapat menguasai ilmu itu secara sempurna Itulah sebabnya dia menyuruh Kuan Li melatih matahari merah saja dan Kuan Eng melatih salju putih saja Dengan melatih salah satu saja, kedua orang anaknya akan dapat menguasai ilmu itu sepenuhnya Akan tetapi, biarpun penguasaannya tidak sempurna, tetap saja kedua ilmu yang ampuh itu ternyata dasyat sekali Tangan kanannya mengeluarkan uap dan nampak kemerahan seperti api membara, dan hawa yang amat panas terasa oleh lawan-lawannya Sedangkan tangan kirinya yang berwarna putih itu seperti es beku, mengeluarkan uap dingin yang terasa mengerikan kalau menyentuh lengan para pengeroyok Omi Tohut, jahat, jahat hwasyo tinggi besar dari siau limpai dan kalau tadi dia hanya mengandalkan ujung lengan bajunya yang panjang lebar untuk menyerang si Ewan Chu Dia mengeluarkan sebuah tongkat kuningan Ketika tadi menggunakan ujung lengan baju, hwasyo itu sempat menangkis sambaran tangan kanan si Ewan Chu dan ujung lengan baju itu menjadi gosong terbakar Maka dia terkejut sekali dan melompat ke belakang, mencabut tongkat yang tadinya dia tancapkan di atas tanah Dengan tongkat kuningannya, hwasyo tinggi besar itu bagaikan harimau tumbuh sayap Hojin hwasyo adalah seorang hwasyo tingkat dua dari perguruan siau limpai, maka tentu saja ilmu kepandainya sudah mencapai tingkat tinggi Tongkatnya mengeluarkan suara mendengung-dengung ketika dia gerakan merupakan serangan bertubi-tubi, menusuk, mengempelang, menyerampang dan setiap serangan itu mengandung tenaga dasyat Si Ewan Chu mengamuk dan melihat hwasyo itu memukul dengan pengerahan tenaga, dia memapaki dengan tangan kanannya Krak hebat bukan main pertemuan tenaga itu Tangan yang menangkis itu membuat gerakan memutar dan ujung tongkat itu pun patah Hojin hwasyo terkejut dan dia melompat ke belakang Untung baginya bahwa para pengeroyok lain sudah mendesak si Ewan Chu sehingga ketua bengkau ini tidak dapat menyusulkan serangan kepadanya Hojin hwasyo merasa penasaran sekali dan dia pun nekat maju lagi menggunakan tongkatnya yang sudah buntung Sekali ini, selagi ada kesempatan pengeroyok dengan beberapa orang tokoh liai, dia harus berhasil membalaskan dendam suhengnya Suhengnya seorang tokoh siau limpai yang lain, pernah bentrok dengan ketua bengkau itu dan dalam perkelahian itu, suhengnya merasakan penghinaan besar Suhengnya tidak saja kalah, akan tetapi ketua bengkau itu tidak mau membunuhnya, hanya mematahkan tulang kakinya sehingga hwasyo itu menjadi tapadaksa, jalannya terpincang-pincang Hal ini membuat suhengnya merasa terhina dan tersiksa sekali sehingga ingatannya mulai berubah dan kini hanya tinggal saja bertapa, tak pernah mau mencampuri urusan dunia dan juga sikapnya berubah menjadi tidak waras Kalau sekarang Ho Jin Hwasyo dengan penuh semangat menerima ajakan Nam Ki Yang Pang untuk menyerbu bengkau yang mereka lakukan bersama, hal itu semata untuk membalaskan sakit hati suhengnya, disamping untuk membasmi perkumpulan yang dianggap amat jahat dan susat itu Kiyang Chu To Jin, posu tinggi kurus dari Butong Pai itu juga mengandung sakit hati yang mendalam kepada Si Ewan Chu Seorang murid wanitanya, yang masih gadis, pernah bertemu dengan ketua bengkau itu, merasa tertarik sekali karena Si Ewan Chu memang memiliki daya tarik yang amat kuat bagi wanita Ketika itu usia Si Ewan Chu 40 tahun dan murid Butong Pai itu tergila-gila kepadanya Dan ketua bengkau ini pun tidak menolak Mana mungkin bagi Si Ewan Chu untuk menolak rindu Dendam seorang wanita Dia melayani, merayu dan bermain cinta dengan gadis itu Akan tetapi ketika wanita itu minta agar ia dinikah menjadi istri yang kesekian, Si Ewan Chu tidak mau Bukan dia tidak sayang kepada wanita itu, melainkan karena wanita itu murid Butong Pai yang dilarang untuk menikah Dia tidak ingin membuat Butong Pai sakit hati kepadanya Dia menolak dan gadis itu menjadi patah hati lalu membunuh diri Akhirnya, Ki Yang Chu Tojin guru wanita itu mengetahu persoalannya maka dia bersumpah untuk membunuh Si Ewan Chu Dan begitu nam Ki Yang Pang mengajak dia bekerja sama membasmi bengkau, serta merta dia menyanggupi Kini dengan pedangnya di tangan, dia mencari kesempatan untuk dapat memenggal pria yang dibencinya itu Angsin Tiong Ye Ukiat lebih sakit hati lagi kepada ketua bengkau ini karena mendiang istrinya dahulu pernah dibikin tergila-gila oleh Si Ewan Chu Pendeknya di antara lima orang tidak ada seorang pun titik yang suka kepadanya, maka mereka mengeroyok dengan tekat keras untuk membunuhnya Namun ternyata Si Ewan Chu bukan orang yang mudah ditundukan Lima orang pengeroyok itu rata-rata merupakan tokoh-tokoh besar di dunia persilatan dan mereka semua berusaha mati-matian untuk membunuh Namun ketua bengkau itu dapat melakukan perlawanan dengan gigih sekali Setelah lewat pertempuran yang makan waktu lebih dari 50 jurus Barulah tongkat buntung Haujin Hwasio mampu mengebuk bumbungnya dengan amat kuatnya sehingga terdengar tulang patah Memang ada tulang iga ketua bengkau yang patah, akan tetapi Si Ewan Chu malah mengeluarkan suara tawa dan dia menyerang dengan amat cepatnya kepada Hwasio itu Terdengar teriakan mengerikan dan Hwasio tinggi besar itu roboh terkapar dan menggelapar dengan muka berubah hangus Melihat ini, empat orang tokoh yang lain menjadi marah dan mereka menggerakkan senjata lebih ganas lagi Namun, Si Ewan Chu yang maklum bahwa dia tidak akan dapat mengalahkan para pengeroyoknya yang tingkat kepandayan masing-masing tidak berselisih jauh dengannya Kini menubruk ke arah Ki Ewan Chu Tojin Tosu Butong Pai itu dengan penuh kebencian menyambut dengan tusukan pedangnya Namun Si Ewan Chu yang sudah nekat itu tertawa, menerima pedang dengan dadanya dan tangannya berhasil dapat mencengkeram pundak tosu itu Ki Ewan Chu Tojin menggigil, mukanya berubah pucat sekali dan dia pun roboh terkena cengkeraman ilmu salju putih dan tewas seketika Si Ewan Chu yang dadanya sudah ditembusi pedang masih dapat menembalik dan mengirim pukulan matahari merah ke arah Ang Sin L.I.Ong Ye Ukyat Namun dari samping pekong sengjin dari Kong Tong Pai sudah menggerakkan ruyungnya menghantam tengkuk Si Ewan Chu Prak ruyung itu hancur berketing-keting dan tubuh ketua Bengkau itu terpelanting Dia bergulingan dan dari bawah kedua tangannya bergerak Sinar kehitaman menyambar ke arah pekong sengjin, Ang Sin L.I.Ong Ye Ukyat dan Tiat Sin L.I.Ong Lai Chin Namun tiga orang ini cepat menghindar dengan loncatan-loncatan ke samping sehingga jarum-jarum lembut itu tidak mengenai sasaran Sungguh mengagumkan sekali Biarpun dadanya sudah tertembus pedang Ti Yang Chu To Jin Tulang iganya patah oleh hantaman tongkat Ho Jin Ho Sio dan tengkuknya membuat ruyung pekong sengjin hancur berkeping Namun ketua Bengkau itu masih sempat membunuh Ho Jin Ho Sio dan Ti Yang Chu To Jin Kemudian menyerang tiga orang lawan lain dengan dasyat Yaitu jarum-jarum yang biarpun amat halus namun mengandung racun maut dan hampir saja mencelakai tiga orang datuk itu Dan kini dia masih sanggup untuk melompat bangun biarpun dia terhuyung lagi Hahaha, majulah, kalian orang-orang pengecut yang menganggap diri sendiri gagah perkasa dan pendekar besar Hayo maju iblis jahannam bentak pekong sengjin Setan tua, kuantar kau ke neraka ang sin leong ye ukyat dan tiat sin leong lai chin Dua orang butek ngero sin leong ini maju dengan cepat dan mengirim pukulan jarak jauh yang dasyat ke arah ketua Bengkau yang sudah terluka parah itu Sementara itu, pekong sengjin hanya menonton karu ini dia yakin bahwa ketua Bengkau itu tidak akan mampu menyelamatkan diri lagi Akan tetapi pada saat itu tiba-tiba terdengar ledakan-ledakan dua kali dengan kerasnya dan dua buah guha itu jebol Dua sosok tubuh manusia menyambar keluar dan melayang seperti terbang Itu adalah tubuh Sye Kuan Li dan Sye Kuan Eng yang keluar dari tempat pertapaan atau latihan mereka Yang mengerikan, wajah Kuan Li nampak seperti bara api, merah sekali sampai ke rambut-rambutnya Sedangkan wajah Kuan Eng nampak putih-pucat seperti mayat, juga sampai ke rambut-rambutnya Dan dua orang ini melayang ke arah ayah mereka yang saat itu sedang terancam pukulan maut dari ang sin leong ye ukyat dan tiat sin leong lai chin Tentu saja dua orang dari butek gero sin leong kaget bukan main ketika ada bayangan menerkam ke arah mereka Dibarengi angin dasyat mendatangkan hawa yang satu panas seperti api yang lain dingin seperti es Karena tidak tahu benda atau makhluk apa yang menerkam ke arah mereka Pukulan mereka terhadap Sye Wancu mereka urungkan dan mereka mengarahkan pukulan kepada penyerang itu Ang sin leong ye ukyat menyerang ke arah makhluk bermuka merah sedangkan sutenya menyerang ke arah makhluk bermuka putih Des kedua orang datuk ini mengeluarkan teriak kaget dan roboh terjengkang Biarpun mereka tadi sudah mengerahkan sin kang sekuatnya dan melindungi seluruh tubuh mereka Tetap saja mereka roboh pingsan Ayah titik Kuan Li dan Kuan Eng segera berlutut dekat ayah mereka yang tadi terkulai lagi Orang tua itu tersenyum lebar Hahaha Kuan Li dan Kuan Eng Kalian berhasil Matipun aku tidak penasaran karena bengkau ada yang melanjutkan Bangun, bangun kembali bengkau Dan kalian bantu nona itu Dia menuding dan kedua orang anaknya menoleh Mereka meihat yang Mei Li memainkan sepasang pedannya menghadapi pengeroyokan dua orang muda yang lihai bukan main Ternyata tadi Mei Li tidak dapat menahan dirinya lagi melihat senggun menggunakan tangan besi membunuh anggauta bengkau Hampir semua orang yang tadinya berjaga di depan dua guha itu sudah roboh dan dilihatnya pemuda yang seorang lagi tetap tidak pernah membunuh pengeroyoknya Yang bertangan maut adalah senggun dan hal ini membuat ia merasa makin tidak suka kepada pemuda yang dalam pertemuannya yang pertama kali juga sudah bertindak kejam sekali terhadap gerombolan penjahat Ia segera meloncat dan menggunakan sepasang pedannya untuk menahan gerakan senggun dan kenghin sekaligus menangkis golok kedua orang pemuda itu Eh, Hui Kiam Sian Li Nah, kita berjumpa kembali, nona Akan tetapi sekali ini engkau Salah kira Yang kau bantu ini adalah orang-orang bengkau, orang-orang jahat sekali yang kusaksikan tadi, engkau lah yang jahat dan kejam, bukan orang lain, kata Mei Li dengan sikap tenang dan masih menantang Pada saat itu, orang-orang bengkau sebanyak lima belas tinggal enam orang saja lagi dan mereka ini menghentikan serangan karena memang maklum bahwa mereka tidak akan menang melawan dua orang pemuda namki yang pang itu Dan ketika Mei Li memandang, kebetulan sekali kenghin juga memandang kepadanya Sinar mata penuh kemarahan bagaikan sepasang bintang berapi itu membuat pemuda itu menundukan pandang matunya ke bawah, seperti orang yang merasa bersalah Namun, senggun sebaliknya mengerutkan alisnya mendengar ucapan itu Hem, kiranya engkau juga seorang gadis sesat Kalau begitu, baik kuantar kau sekalian bersama mereka ke neraka Mei Li tersenyum Agaknya, engkau sudah berlangganan dengan neraka, maka engkau tahu jalannya dan menjadi petunjuk jalan Bagus, engkau sendiri sudah mengakui bahwa engkau langganan neraka Mei Li melihat betapa sinar mata pemuda yang pendiam tadi kini bersinar menyembunyikan kegelian hatinya Akan tetapi senggun sudah marah sekali sambil mengeluarkan seruan nyaring, senggun menyerang dengan goloknya Mei Li menangkis dan pada saat itu juga pedang kedua sudah menyambar ke arah leher senggun Tentu saja senggun terkejut sekali dan dia pun segera memainkan ilmu yang baru saja dialatih dengan sempurna Yaitu Tian Tetsu Hoat yang ampuh Seluruh anggau tanam tiangpang hanya ada tiga orang saja yang menguasai ilmu ini Yaitu Tio Pangcu, Tio Kanghin, dan dia sendiri Akan tetapi sekali ini senggun kecelit Dia menemukan tanding yang tidak kalah hebatnya Sepasang pedang yang berterbangan bagaikan dua ekor naga sakti itu benar-benar membuat dia menjadi bingung Dia sudah mengerahkan tenaganya, namun ternyata tangan yang menggerakkan pedang terbang itu pun kuat luar biasa Bahkan dalam hal kecepatan dia harus mengakui keunggulan lawan Sementara itu, tiga orang penyerbu, yaitu Ang Sin Leong Ye Ukiat, Tiat Sin Leong Lai Chin, dan Pekong Sen Jin dari Kong Tong Pai Juga terdesak hebat oleh kakak beradik si Ye yang sudah menguasai matahari merah dan salju putih Bahkan makin lama gerakan kakak beradik itu semakin dasyat karena mereka sudah mulai terbiasa dan tidak kaku lagi Juga warna yang merah pada muka kuan li dan warna putih pucat pada muka kuan yang sudah mulai menjadi normal kembali Melihat ini, Ciu Kang Hin mengambil keputusan tetap Dia bersedih melihat betapa nam kiam pang kini menjadi gerombolan kejam Bahkan tokoh-tokoh pendekar dari berbagai partai persilatan kini ikut-ikutan hendak membasmi bengkau Dia merasa sedih kalau harus terlibat Biarpun dia tahu bahwa bengkau adalah aliran sesat dan di antara anggautanya mungkin banyak yang jahat Namun dia tidak percaya bahwa mereka semua itu jahat dan harus dibasmi habis Berikut anak-anak dan istri mereka Seperti sekarang ini, dua orang putra dan butri ketua bengkau sedang melakukan tapa atau latihan ilmu matahari merah dan salju putih Dan dalam keadaan seperti itu, para pendekar menyerbu dan hendak membunuh mereka semua yang sedang tidak berdaya karena sedang latihan Sute, Cui Ing-Hiong, larilah Biar aku yang menahan mereka dia sudah melihat robohnya dua orang Yaitu tokoh Siaw Lin Pai dan Butong Pai Kalau dilanjutkan Setelah pemuda dan pemudi yang telah memiliki ilmu matahari merah dan salju putih itu muncul Tentu sutenya dan tiga orang tokoh lainnya akan tewas pula Daripada mereka yang tewas, biarlah dia yang akan mengorbankan diri daripada hidup dalam keadaan tersiksa batinnya Apalagi kalau dia nanti menjadi ketua namki yang pang yang harus memimpin para anggauta membasmi bengkau Dia lalu memutar otaknya dengan hebat, menahan sepasang pedang terbang Dia kagum bukan main melihat munculnya gadis ini dan dia sama sekali tidak percaya bahwa gadis ini seorang jahat Apalagi mendengar pembicaraan antara sutenya dan gadis itu Sutenya agaknya sudah mengenalnya dan gadis yang berjuluk Hui Kiam Sian Li, Dewi Pedang Terbang Itu sama sekali tidak menunjukkan watak jahat, walaupun ia pemberani bukan main Senggun terkejut dan girang melihat kenekatan Su Hengnya Inilah kesempatan yang baik baginya Biarlah Kang Hin sendiri menghadapi lawan tangguh dan tewas, sedangkan dia dapat meloloskan diri Maka dia berseru, cukup, kita pergi sekarang, biar Su Heng menahan mereka Setelah berkata demikian dia meloncat meninggalkan Kang Hin dan membantu tiga orang yang sedang menahan Kuan Li dan Kuan Eng Tiga orang ini tentu saja merasa lega Bagaimanapun juga, mereka sudah merasa bahwa mereka tidak akan mampu menandingi dua orang pemuda dan gadis yang memiliki ilmu aneh itu Maka ketika mendengar ucapan Senggun, mereka memutar senjata dengan dasyat, memaksa Kuan Li dan Kuan Eng mundur Kemudian mereka meloncat ke belakang dan bersama Senggun mereka melarikan diri Kuan Li dan Kuan Eng tidak mengejar Karena mereka sudah menghampiri ayah mereka yang terluka parah dan kini sudah bangkit duduk bersila untuk mengerahkan tenaga terakhir melawan maut yang hendak merenggut nyawanya Ayah mereka berlutut di dekat ayah mereka dan keduanya ingin membantu ayah mereka dengan menempelkan telapak tangan di punggung Namun, si Ewan Chu tersenyum mencegah mereka Jangan, tidak ada gunanya lagi aku akan mati, akan tetapi aku puas, aku puas, hahaha, kalian sudah berhasil Dan gadis itu, iya-iya baik sekali ah, Dewi Pedang Terbang kalian bantu ia, lawannya juga amat liha bi, Kuan Li dan Kuan Eng menengok Mereka melihat Meili sedang bertanding melawan seorang pemuda yang bersenjatakan sebatang golok dan mereka benar-benar merasa kagum sekali Pemuda itu tegap dan tampan, dan ilmu goloknya amat aneh Golok itu berubah menjadi sinar bergulung-gulung bagaikan tirai sinar yang menyelubungi seluruh tubuhnya Dan biarpun sepasang pedang Meili beterbangan menyambar selalu dapat tertahan oleh gulungan sinar golok Dua pedang itu bagaikan dua ekor burung walet emas yang menyambar-nyambar akan tetapi tidak dapat menembus tirai sinar Sungguh merupakan pertandingan yang hebat sekali karena golok itu pun tidak mampu melewati dua batang pedang Ilmu golok yang hebat seru Kuan Li Itulah Tiantet Suhoat yang terkenal, kata ayah mereka Dan pemuda itu ahaha, agaknya dialah yang bernama Chiu Kang Hin Keparat mendengar nama itu, Kuan Li segera meloncat dan ikut menyerang pemuda bergulung Kuan Li bertanya kepada ayahnya, ayah menghendaki agar kita bunuh pemuda itu Si Ewan Chu masih memandang pemuda itu dengan sinar metel, tertarik lalu Berkata lirih, jangan-jangan bunuh, sayang kalau ilmu golok itu dibawa mati Tangkap saja, Kuan Li tangkap dia hidup-hidup untukku Biarpun merasa heran dan tidak mengerti mengapa ayahnya memerintahkan begitu Kuan Li segera meloncat dan dia pun ikut pula mengeroyok Kang Hin yang sudah terdesak hebat ketika Kuan Li melancarkan pukulan salju putih itu Sebetulnya hati Mei Li sudah tidak senang dengan adanya Kuan Eng yang melakukan pengeroyokan Biarpun ia tidak dapat dibilang menguasai pertempuran dan keadaannya masih berimbang dengan golok pemuda perkasa itu Namun ia tidak kalah dan tidak membutuhkan bantuan Apalagi ia tadi melihat sendiri betapa lawannya itu hanya ingin menghalangi mereka mengejar teman-temannya Pemuda itu mengorbankan diri untuk kawan-kawannya Bahkan ketika melawannya, pemuda itu tidak menyerang dengan sungguh-sungguh Hanya lebih banyak menangkis dan menutup diri dengan sinar golok Kang Hin sendiri kagum bukan main melihat sepasang pedang terbang itu Maklum bahwa dia berhadapan dengan seorang gadis yang amat lihai Dan selagi dia mencari kesempatan untuk melarikan diri, ada angin dingin menyambar dari kiri Dia terkejut dan cepat membuang diri ke belakang Kiranya yang menyerangnya adalah seorang gadis cantik yang wajahnya agak kepucat-pucatan dan tangannya juga putih sekali Dia teringat akan percakapan sutainya dan rekan-rekannya tadi bahwa putri ketua bengkau sedang berlatih ilmu salju putih Maka dia dapat menduga bahwa inilah agaknya putri bengkau itu Dia pun memutar goloknya lebih cepat untuk melindungi dirinya Namun ilmu yang baru saja disempurnakan kuan-eng memang hebat sekali Kini pertempuran itu menjadi pertempuran yang amat hebat Karena tiga macam ilmu yang pada waktu itu dapat dibilang merupakan tiga di antara ilmu-ilmu tertinggi di dunia persilatan Saling bertemu Narnun, karena kenghin dikeroyok Apalagi karena dia memang tidak bermaksud untuk membunuh seorang di antara dua gadis cantik itu Mulai terdesak hebat dan pada saat kuan-eng datang melompat ke situ Sebuah pukulan jarak jauh dengan tenaga salju putih sepenuhnya Dilancarkan oleh kuan-eng dari belakang Membuat kenghin terhuyung dan kesempatan ini dipergunakan untuk menendang kakinya oleh Mei Li Tanpa dapat dicegah lagi tubuh kenghin terpelanting dan tusukan pedang terbang pada pergelangan tangannya Membuat goloknya terlepas dan pada saat itu Kuan-eng sudah meloncat dekat dan menggerakkan tangan untuk mengirim pukulan maut Jangan bunuh Mei Li berseru namun agaknya seruannya itu terlambat karena kuan-eng sudah mengayun tangannya Duk kuan-eng meloncat ke belakang dengan metel Terbelalak melihat bahwa yang menangkis pukulan mautnya itu bukan lain adalah kuan-li Koko, kenapa kau melarangku? Gilakah kau husa? Moi-moi, ayah melarang kita Kuan-eng menjadi semakin heran Sementara itu, kenghin bangkit duduk Pergelangan tangannya terluka sedikit oleh hujung pedang Mei Li Aku sudah kalah, bunuhlah aku katanya dengan suara datar Entah mengapa, suara itu begitu mengharukan hati Mei Li sehingga ia cepat maju dan menggerakkan tangannya Sekali totok saja tubuh itu terkulai karena memang kenghin tidak bermaksud untuk mengelap atau menangkis Dia sudah pasrah Kuan-li lalu mengeluarkan sabuk sutra yang kuat dan mengikat kedua tangan Pemuda itu ke belakang, kemudian membebaskan totokan Mei Li Kenapa engkau menangkap aku? Kenapa tidak kau bunuh saja? Aku tanya kenghin kepada kuan-li Tidak perlu banyak bertanya Engkau sudah menjadi tawanan kami dan hanya ayah yang akan memutuskan apa yang akan kami lakukan terhadap dirimu Dengan kasar kuan-li menyarat tubuh kenghin, dibawa menghadap ayahnya Ketua bengkau memandang dengan penuh perhatian kepada kenghin, dari kepala sampai ke kaki Hei, orang muda, apakah engkau yang bernama ciu kenghin benar, pangcu dan setelah sekarang saya tertawan, cepat bunuh saja aku, kata kenghin dengan suara dan sikap tenang Dia memang tidak mempunyai siapa-siapa lagi di dunia ini Kematian tidak berarti meninggalkan sesuatu yang berharga baginya Dan kedudukan ketua di enam kiyampang sama sekali tidak dianggapnya sebagai suatu yang membahagiakan atau membanggakan, bahkan menjadi beban yang amat berat Engkau yang dijuluki pembasmi bengkau nomor satu Tanya pula ketua bengkau dengan suara lirih karena keadaannya sudah payah Benar sekali ayah, biar ku hancurkan kepalanya dengan tangan kukuan eng berseru marah Kenapa si Ewan Chu mendesak, memaksa diri, kenapa engkau begitu membenci kami Aku tidak membenci bengkau, hanya menentang semua perbuatan jahat, dilakukan oleh siapapun Tapi engkau membunuh orang bengkau, bahkan wanita dan anak-anak Aku tidak pernah membunuh wanita dan anak-anak Aku hanya mengalahkan orang yang bertanding denganku Aku bukan pembunuh, bohong bentak kuan eng Ayah, dia bohong, dia pengecut, tidak berani bertanggung jawab Tidak berani mengakui perbuatahnya sendiri Si Ewan Chu menyeringai menahan sakit dan dia menguatkan dirinya Karena agaknya dia tertarik sekali Tapi orang menganggap dirimu sebagai pembunuh nomor satu Pembasmi bengkau, engkau calon ketua Nampi yang pang Itu fitnah, bohong Kalau aku membunuh orang, tentu tidak akan kusangkal Aku memang oleh suhu ditunjuk sebagai calon ketua Nampi yang pang Dan memang suhu dan semua suheng sete bertekad membasmi bengkau Akan tetapi aku tidak setuju Terserah kalian percaya atau tidak Mau bunuh boleh bunuh Akan tetapi aku tidak mengingkari perbuatanku Jahanam kuan eng sudah mengayun tangannya Akan tetapi ayahnya membentaknya sehingga gadis itu dengan merengut membatalkan niatnya Ciu Kang Hin, apa hubunganmu dengan O Sin Ho, Harimau Sakti Hitam? Ciu Teng tiba-tiba ketua bengkau itu bertanya Sambil memandang tajam Pemuda itu nampak terkejut sekali Dan dia pun mengangkat muka memandang kepada si penanya Mengapa pangcu bertanya demikian? Sebaiknya pangcu lekas berobat dan beristirahat Keadaan pangcu berbahaya sekali Kang Hin melihat betapa ketua itu menahan rasa sakit dan mukanya sudah mulai pucat Keringatnya membasai muka dan leher Jawab, apa hubunganmu dengan Ciu Teng ketua bengkau mengulang dan kuan? Li mendesak, lebih baik kau cepat menjawab Ciu Kang King, pemuda itu menundukan mukanya Mendiang O Sin Ho, Ciu Teng adalah hayah kandungku Katanya dengan suara sedih Si Wan Chu terkejut, matanya terbelalak Mulutnya terngana, lalu dia tertawa Keras sekali tawanya Hahaha, sudah kuduga, wajahmu mirip sekali Ciu Kang Hin, tahukah hengkau dengan siapa kau berhadapan? Aku Si Wan Chu, adalah pamanmu, paman angkat Ayahmu adalah kakak angkatku, apakah dia tidak pernah bercerita kepadamu? Pemuda itu memandang heran Paman Ayah meninggal sejak aku masih kecil sekali Berusia 3-4 tahun ibu sudah meninggal lebih dulu Ketika melahirkan aku dan sejak kecil aku sebatang kera Meli menekan perasaannya yang merasa kasihan sekali kepada pemuda sederhana itu Ketua bengkau itu memaksa diri berkata Ketika ayahmu muda, persis seperti engkau, kami bersumpah mengangkat saudara Kami saling berpisah dan tidak pernah bertemu lagi karena ayahmu tidak setuju aku menjadi ketua bengkau Jadi sejak kecil engkau menjadi murid di Nam Ki Yang Pang? Dan engkau memusuhi bengkau Pang Chu panggil aku paman agar arwah ayahmu tidak menjadi penasaran Paman, terus terang sejak kecil aku menjadi murid Nam Ki Yang Pang Dan perkumpulan itu selalu membela kebenaran dan keadilan Dan aku bahkan ditunjuk oleh suhu untuk kelak menggantikan suhu Akan tetapi, kemudian muncul peristiwa yang membuat Nam Ki Yang Pang berhadapan sebagai musuh bengkau Banyak anggauta kami terbunuh oleh bengkau sehingga timbul dendam sakit hati mendalam di Nam Ki Yang Pang Kemudian aku ditunjuk oleh suhu untuk memimpin para anggauta memusuhi bengkau Paman apa yang dapat ku lakukan dalam hal ini? Aku sendiri, demi Tuhan, tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang tidak bersalah dan tidak berdaya Akan tetapi karena aku yang memimpin permusuhan itu Tentu saja aku yang dituding sebagai pembunuh nomor satu dari bengkau Bohong Ayah, dia tentu bohong Mana ada pencuri mengaku mencuri, pembunuh mengaku pembunuh Tadi saja entah berapa banyak anggauta kita yang terbunuh olehnya Itu, mayat mereka masih berserahkan kata Kuan Eng Tidak, dia tidak berbohong Tiba-tiba Meili berkata penuh keyakinan Meili, apa yang kau katakan ini? Baru saja engkau bertanding mati-matian melawan dia dan kini engkau malah membela dia Apa artinya ini artinya, Kuan Eng, bahwa aku bicara sejujurnya Tadi, ketika terjadi pertempuran, aku cukup lama menjadi penonton Kulihat dia ini bersama pemuda yang lain itu menyerang orang-orang bengkau di depan buha Yang menyebar maut adalah pemuda yang melarikan diri itu, pemuda berpakaian sastrawan berwarna putih Adapun dia ini, biarpun merobohkan pula banyak lawan, tidak melakukan pembunuhan satu kalipun Bahkan ketika melawan aku tadi, dia lebih banyak melindungi diri saja Aung ayah Kuan Li dan Kuan Eng cepat menubruk ayahnya Agaknya terlalu lama ketua bengkau ini menahan diri dan kini dia sudah hampir tidak kuat bertahan lagi Kuan Li, Kuan Eng, penuhilah pesanku terakhir ini dia menuding ke arah Keng Hin dengan telunjuk gemetar Aku pernah berhutang nyawa kepada ayahnya Karena itu kalian harus membebaskan dia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!